Halo guys, kita mau jalan-jalan lagi dan semoga kali ini jalan-jalannya aman tanpa drama. Tapi tadi pagi-pagi udah ada drama duluan, jadi kemarin itu pesawatnya dapat pengumuman kalau akan dibelay 1 jam. Nah, terus tadi pas nyampe airport ternyata dibelay lagi 1 jam lagi. Nah, sedangkan nanti kita bakal ada connecting flight, bukan connecting sih, jadi pesawatnya bakal pindah pesawat ke Air Asia. Jadi, ya moga-moga gak telat nyampe sana tepat waktu. See you guys. Jadi dari waktu yang kita perkirakan berangkat dari jam 10, akhirnya kita baru berangkat sekitar jam 12 lebih. Dan sedangkan pesawat berikutnya kita harus boarding jam 4. Oh, gila guys, delay lagi guys. Oke, akhirnya pesawatnya mendarat, abisnya kita siap-siap berlari-lari di bandara berikutnya. Akhirnya sampai juga di Jakarta dan untungnya sama-sama di Terminal 2, jadi gak usah pindah-pindah Terminal lagi. Oke, guys, lari-lari. Oke, jadi kita harus ambil bagasi, abisnya pindah ke Terminal 2F. Moga-moga beneran cepat, prioritas. Jadi, karena tadi kita ngomong sama emasnya, kalau kita akan ada flat lanjutan, akhirnya bagasinya katanya sih dikasih ke prioritas. Tapi ternyata tetap setelah bisnis kelas baru keluar. Dan seperti biasa, bagasi di Indo agak-agak lama ya. Akhirnya sampai dengan selamat. Tadah, gila, jaget-jaget kan. Akhirnya setelah drama ke delay-delayan dan takut telat akhirnya, sampai juga. Jadi, sekarang kalau auto-gate itu gak ada capnya, guys. Kosong deh pasportnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk perjalanan dari Jakarta ke Bangkok itu sekitar 3 jam lebih deh, kalau gak salah. Nah, karena tadi berangkatnya juga jam 4-5an itu, sampai Bangkoknya udah agak malam juga sih. Jadi, lumayan sepi terminalnya. Terima kasih telah menonton! 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 menemuin kita kalau di Jakarta kita menemukan bagasih gitu untuk di Bangkok ini pilihan SIM card nya ada banyak banget salah satunya ini true dan gue pilih yang untuk 8 hari unlimited nah ini lumayan sih lumayan cepat untuk internetan lalu jalan terus sampai ujung Nah itu ada tempat untuk antri taksi kalau di Soharnabum itu kan kita harus keluar Nah kalau di sini ini enggak perlu keluar ada tempatnya khusus untuk antri taksi kalau di Don Muang taksinya antri di sini lalu setelah sampai hotel dan check-in karena udah lumayan malam juga jadi kita putuskan untuk cari makan aja guys I have to stay here tidak hmm 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 ini khusus Terima kasih om orang orang juga orang kek harjaga orang juga orang orang Gak tau kenapa hari ini tuh kayak banyak yang gak buka gitu tempat makannya Jadi ini tadi asal milih tempat makan di dalam gang gitu Tapi surprisingly lumayan enak dan harganya masih affordable Dan yang paling seru itu kalau ke 7-Eleven Banyak camilan-camilan Ini susunya gak enaknya rasa kopi Masa pisang Macan Buat yang nge-zim ini ada dada ayam Sosis Nah nanti kita review-review sandwichnya Minuman-minumannya juga lucu-lucu Karena tadi udah keburu kelaperan banget Nah ternyata di gang sebelah itu ada kayak tempat jualan jajanan-jajanan makanan gitu Yaudah lah kita besok balik ke sini lagi Ya besok kita ke sini Yaudah... selamat menikmati gila di dekat salanding ini ada don 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 key gila makin kalap aja nih belanjanya selamat menikmati guys kalau ke Bangkok hampir selalu gue nginep di hotel bandara Suit Silom ini nah lokasinya itu strategis banget karena deket sama BTS dan MRT terus juga daerah Silom yang rame dan banyak tempat makan dan karena modelnya lebih kayak apartemen gitu Jadi kayak kesannya lebih luas aja bukannya cuma kamar aja terus ada ruang tamu buat nonton TV ada dapur ruang makan jadi kesannya lebih homey aja sih banget gue bisa nyawa apa apa selamat menikmati selamat menikmati